Seandainya, ternyata lu tidak jadi menikah dengan Lesti Oke Terus lu gimana? Gisa, Om Su Oh Lesti, Lesti ngerokok Kenapa lu selalu gabung sama kita, Lesti gak pernah mau gabung sama kita Kenapa pas ada lu jadi gak gabung? Alasannya kenapa lu sekarang tiba-tiba berubah on time? Gue mau ke Hollywood Itu trigger gue Disiplin? Disiplin, jadi gue rencana 2022 gue ke Hollywood Jadi 2021 Bahkan dari 2020 gue coba untuk merubah itu Dari Hollywood Itu banyak bagiannya Kenapa jadi lu yang interogasi gue? Gue apapun, jadi entertainer Entertainer apapun Kenapa mimpi lu besar banget sampai ke Hollywood? Hal apa yang mendasari keinginan lu untuk bisa Ini gak apa-apa ya, lu sambil nanya ya Gak apa-apa bang Di planet bumi ini Level tertinggi dari dunia entertainment adalah Hollywood Betul, setuju Setelah itu baru negara-negara lainnya Termasuk Bollywood lah Nah Gue merasa gue harus bisa mencapai level tertinggi tersebut Setidaknya gue sudah punya niat dan gue harus mencoba Karena gue merasa tidak ada yang tidak mungkin Eko Wais, Yahyan Ruhian, Jota Slim sudah berada disana Betul Jadi Gue ngerasa Bahwa Tidak ada yang tidak mungkin Dan Gue pengen Sebelum gue mati gue udah coba itu Gue tidak mau nanti ketika misalkan Di akhir hidup gue Gue menyesal karena gue tidak pernah mencoba Karena gue tuh hidupnya selalu berhentikan tantangan Apapun yang menantang gue Gue akan coba Tapi step up yang udah lu lakuin untuk mencapai titik itu Bagus nih Gue diinterogasi nih sama dia Ya banyak Ya salah satunya yang sedang gue lakukan sekarang Dan beberapa hal tentunya tidak gue share ke publik Berarti sudah ada tahapan lah yang lu kesana ya Nah sekarang gue balikin ke lu Kalau gue goalnya adalah Hollywood Kalau lu sendiri Seorang Rizky Bilar Goal lu itu apa? Gue sebenernya bukan typical yang Target Target sih ada Cuma dari awal gue Fireless seperti sekarang aja bang Menurut gue itu bonus bang Karena gue ketika gue di entertain Cita-cita gue tuh simple banget Gue pengen gimana caranya gue bisa kerja rutin Setiap hari Setiap hari dapet duit gitu ya Setiap hari dapet duit Jadi artis yang biasa-biasa aja lah gitu Yang jauh dari sorot media Jauh dari sorot publik Udah yang penting kerja Ada di zona aman lah gitu ya Zona aman yang penting kerja Ternyata Tuhan ngasih gue bonus Bonus yang berlebih-lebih nih Gue viral Apa yang Gue Omongin Jadi sorotan publik gitu Kalau lu Tarik lagi ke belakang Menurut lu apa yang sudah lu lakukan Sehingga lu bisa menjadi seperti sekarang Kan tidak ada asap Kalau tidak ada api Ibaratnya lu melakukan apa di jaman dulu Entah lu sedekah ke orang tua Atau gimana Kenapa lu bisa jadi seperti sekarang Menurut lu Sebenernya bukan menurut gue sih Menurut orang-orang di sekitar gue Yang kenal gue Menurut mereka ya itu Apa? Karena amalan gue Yang Nating tulus sama orang Dan selalu berpikir bahwa Setiap rezeki gue Pasti ada rezeki orang lain di dalamnya Bahkan pernah Dan dari kecil memang gue selalu Diajian sedekah Nama orang tua gue Ketika gue dulu Nek motor Ada pembangunan mesin Aku namang yang di Di tengah jalan Di tengah jalan Nah itu gue selalu sisipin Bahkan ketika uang gue gak ada Ketika di kantong gue Tinggal 100 ribu Atau 50 ribu Gue selalu taruh STNK Enggak dong Kan ntar gue Kalau di depan ketilang gimana Oke Jadi selalu lu sisipin ya Selalu gue sisipin Dan ya mungkin aja Dan Dan Kadang beberapa kali Kayak ada orang yang Ketika di bandara Gue masih inget Dimana orang itu Orang itu butuh bantuan gue Dia Entah alasannya Hilang tiket Lalu gue kasih Tapi kata abang gue Itu lo ditipu Karena Menurut dia itu penipuan modus Kenapa? Ya karena udah biasa Hal seperti itu Kejahatan seperti itu Tapi menurut gue Berpikir gini Ya udah Niat lo gak gitu Kalaupun dia nipu Ya udah yang penting Niat gue udah baik Terserah itu kan Udah dinilai sama di atas Dan ya Dan ya Gak tau juga sih ya Mungkin ketika gue Berbuat baik Atau gue kasih sesuatu Ke orang yang membutuhkan Kita gak tau Dari doa siapa Dari mulut siapa Doa itu dikabulkan Mungkin dari buah Itulah akhirnya Lo bisa merasakan Apa yang lo rasakan Kemungkinan Dan lo bisa bertemu Dengan Lesti juga Seandainya Ternyata nanti Lo tidak menikah Dengan Lesti Karena lo sekarang Udah gembar-gembor banget nih Mau lamaran Mau nikah Gue gak gembar-gembor Gue justru ngekip Gue termasuk yang Menutup banget Menutup banget Kalau lo sudah lamaran Dan sudah foto Gak masuk Menutup banget Dalam hubungan gue Termasuk gue Termasuk jarang loh Story sama dede Padahal bisa dibilang Intensitas gue ketemu Lumayan sering loh Hampir setiap hari Hampir setiap hari Bisa dibilang Tapi gue gak Kenapa Kenapa memilih Kayak begitu Strategika Supaya orang tidak Gampang bosan Gak juga Gue kena berpikir bahwa Ada hal yang bisa kita publish Ada hal yang udah Kita simpen aja Hubungan termasuk hal Yang tidak perlu dipublish Karena sifatnya privacy Betul Oke Berarti sudah sejauh mana hubungan Kan kalau kita diindusiarkan Memang lo sering kali ngomong Ya sudah jauh Memang niatnya sih Tahun ini mau menikah Nah pertanyaan gue Seandainya Keren banget Orang bisa sampai kesini Seandainya Ternyata lo tidak jadi Menikah dengan Lesti Oke Terus lo gimana Ya gak masalah Berarti dia bukan jodoh gue Dan gue nanti Suatu saat bakal dapat yang terbaik Dan begitu juga Dede pasti bakal dapat yang terbaik Ya tapi sudah Begitu besar Maksudnya keinginan orang-orang Pemberitaan tentang itu Lo sendiri pernah mengucapkan Pengen tahun ini Bahkan dedek sempat bilang Pengennya Sunda Ya tadi kan lo bilang kan Kadang ekspektasi kita Kadang gak Gak sesuai dengan kenyataan Yang ekspektasi gue Bisa menikah Tapi kok tau Kalau Tuhan gak mengizinkan Masa gue harus maksain Harus gue minta sama Tuhan Mati dong gue dulu Menurut lo Di masa depan Bayangan istri lo adalah Ekspektasi istri lo itu Adalah hal esti bukan Dulu Dulu nih cerita unik nih Cerita unik Dimana gue sempat ngebahas sama Gue punya Bapak Angkat Dan gue sering sharing-sharing Sharing-sharing dengan beliau Dan ya Beliau sempat kayak Bapak pengen Kamu punya gini deh Karena kamu kan Termasuk yang tipikal Yang temper Kamu butuh sosok yang sabar Nanti Yang bisa Ya bisa nenangin kamu lah Dalam situasi ketika kamu Kamu mulai Emosi segala macam gitu Dan sekarang gue menemukan sosok itu Dalam diri Lesti Dan uniknya ketika kita Ketika gue sempat Ngobrol Sempat live Kita sempat live Dan masih ada tayangannya Tayangannya di Youtube Kita sempat ngebahas Kayak Gue sempat ngebahas sama Tapi sebelum ketemu Lesti ya Kita sempat ngebahas sama Om gue itu Bapak Angkat gue itu Pengen deh Bapak nanti punya mantu Atau Kamu Atau kamu nanti ketemu sama Istri yang bisa masak kangkung Bisa masak Bisa ngurus Dan uniknya Ketika gue pertama kali Ke rumah Lesti Lesti tuh masukin kangkung sama gue Sesuai dengan gambaran Sesuai dengan omongan kita Makanya Lu langsung ngebaca Oh ini pertanda kali gitu Gue Taunya baru sekarang Setelah gue cek lagi Baru ingat lagi Baru ingat lagi Flashback lagi Setelah gue liat dan gue cek Wih ternyata bener Jadi Jadi ya Banyak banget Hal-hal yang Keluar dari Mau omongin kita Keluar dari mulut kita Yang Tercapai Yang jadi kenyataan Dan itu semua ada di sosok Lesti Dalam Ya kalau untuk pasangan Gue bukan berbicara tentang pasangan doang sih ya Banyak banget hal-hal yang gak sengaja gue nyeletuk Tiba-tiba jadi kenyataan Kayak dulu gue Dulu gue sempet bilang Sempet gue bahas Sama orang tua gue Aku menggelawa Orang Dan ternyata Dan ternyata sekarang terjadi Dan sempet juga gue ketika denger lagu orang Pengen nyanyi deh Ketika denger lagu orang Kapan ya gue denger lagu gue sendiri Dan akhirnya Tuhan mengabulkan Doa-doa gue Atau omongan-omongan gue Yang ternyata jadi doa Setelah lu sama Lesti Pernah gak lu Nyebut nyeletuk Kamu akan jadi istriku nanti Atau sebelum ke Lesti Sudah ada wanita tersebut Yang pernah lu omongin Mengenai sosok seorang istri Digambaran seorang bilar Sebelumnya ada Ada Tapi gak Gak sedeket Yang gue jalanin sama Lesti sekarang Tapi kalau keyakinan lu adalah Apa yang lu sebutkan jadi kenyataan Kalau ternyata lu jadi sama mantan lu itu gimana Ya berarti memang itu jalan takdirnya Terus lu sudah siap menghadapi kekecewaan Dari banyak fans Yang selama ini mengharapkan Kalian bersama sampai tua Ya maksud gue harus Menuruti kemauan mereka Dan mereka juga pasti Tau lah bahwa Jadi gak penting Ngikutin kemauan mereka sebenarnya Yang ngejalanin kan kita Yang ngejalanin kita bukan mereka Harusnya mereka ngikut Apa yang kita mau Itu ya Bisa banget lu ya Sambil ngasih pesan loh sebenernya Enggak Gue pengen tau dari lu Itu kalimat pertanyaan apa Pernyataan lu Maksudnya gue cuma Apa yang lu sebutkan Gue coba untuk Tadi gue perhatikan pertanyaan lu Bang sebenernya Pernyataan itu Enggak Karena tadi lu Begitu percaya dengan Ucapan lu yang bisa jadi kenyataan Sementara lu tidak pernah mengucapkan Kalau Lesti akan jadi istri lu Dan lu pernah mengatakan itu Sama mantan lu Berarti kalau seandainya nanti Enggak Sama Lesti juga gue sempat Gue sempat bilang Oh jadi sempat nih Sampat bilang Tapi sebelum Bukan karena tadi gue bilang begitu Jadi lu bikin-bikin Enggak Sebelum Lesti juga gue ada Maksudnya Sebelum Lesti Pernah kesebut begitu Pernah Pasti lah kita Kita berpacaran Pasti kan pengen ada Step selanjutnya Kan kita tau tuh ada Wife material Ya Istri daman Yes Kalau misalkan Gue tanya Lesti Apakah Lesti idaman lu Ya Bisa dibilang Bisa dibilang begitu Ada sikapnya yang pengen lu ubah Mungkin Gue kenapa harus merubah sikapnya Kenapa Ya Kita Pasangannya memang harus Terima kekurangan masing-masing Bukan untuk Merubah Sikap pasang masing-masing Jadi apapun kekurangannya Lu terima Pastilah Kelebihannya Bonus Ya itu bonus Justru gue Ketika gue bener-bener Punya pasangan Gue yang berusaha Gue cintain itu Kekurangannya Bukan kelebihannya Karena Karena Selalu akan ada Yang lebih Dari dia pastinya Apa yang spesial Dari Lesti Satu Yang tadi gue bilang Yang tadi selalu Gue bahas Berkali-kali Bisa nenangin lu Sabar 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 Terus Ya Banyak hal Yang bisa gue sampein Gak ada yang sempurna Apa kekurangannya Gue gak bilang Dia sempurna Iya Gak ada yang sempurna Gak barusan gue kalimat Kalimat dari gue aja Bahwa tidak ada yang sempurna Betul Dan apa kekurangan Lesti Ada yang sempurna Apa Anda yang depek pun Sempurna Rokok Sampurna Betul Tapi kalau Lesti Tidak sempurna Gisa Sekarang Dia kenapa ngerit Cik perempuan Wajar lah Mungkin banyak Dan dan Segala macem Jadi kadang Kadang Kita misalkan ketemuan Pengen Jalan gitu Oh pas kalian ketemu Pas lagi Gue lagi gak bisa jemput Kita ketemu di Tujuannya Tapi kalau di lokasi Shooting Enggak Lokasi shooting Ya termasuk Ngerit juga Karena Abung Abung pura-pura gak tau Abung Gak mau keluar dari mulut gue Iya itu Masuk Ngerit Masuk Ngerit Karena Iya Mungkin dia Prepare-prepars Dia prepare segala macem Kok Soe Ma Enggak Apa Soe Ma Enggak Kan dia perempuan juga Ma Enggak Enggak pernah Iya mungkin Karena dia bukan Ma Iya Kenapa Ma Enggak Karena dia bukan Lesti Pernah lo bahas soal itu Pernah Justru salah satu Intrig Eh bukan intrig sih Salah satu Kadang kita Ribut hal kecil Ya karena itu Aduh Karena lo udah ready Dia aja belum Aduh Kamu ngaret banget Argi kakak Denggak gini kakak udah sampe Kamu belum sampe Sekarang mas kakak nungguin kamu Blah-blah Kayak gitu-gitu Terus ya Alasan dia biasanya apa Capek Ya tapi kan kakak Dede nyitir sendiri Gitu-gitu Aduh ini jadi gibain Dede nih Maaf ya Dede Tapi emang iya Dede Berarti ada dong yang mau Rubah dari Lesti Sebenernya Kekurangannya itu tadi Sebenernya gue Enggak berusaha Enggak berusaha Ngerubah Dengan gue Begitu dengan Perjalanan Dengan berjalannya Bareng-bareng Masing-masing Ya pasti Tanpa gue minta Tanpa gue minta Dia pasti sadar sendiri dong Harusnya sih Harusnya Dan ya Gue perhatiin Dia juga mulai berubah Mulai misalkan ngeretnya Tadi 2 jam Jadi setengah jam Tapi tetep ngeret Yang makin berubah kan Tapi Kalau tadi lo bilang Ini menarik sih Maksudnya Jarang sekali Pria Secara tulus Mengatakan Gue mencintai kekurangannya Kekurangan seperti apa sih Yang bisa dicintai Karena itu sebuah kekurangan Gak bisa dicintai dong Ya karena Lo kalau berusaha Ya bullshit lah Kalau lo ngomong itu Dicintai Mencintai kekurangan Lo mungkin bisa bilang begini Karena lo masih pacaran Setahun dua tahun Misalnya lo sudah menjadi Pasangan suami Istri Nama phone book lo Bisa dirubah Dari my wife Jadi nenek lampir Lo ya gitu ya Belum Mungkin tahun depan Atau besok Bisa jadi Ya maksud gue Ya begitu Kekurangan seperti apa sih Yang bisa buat lo Jatuh cinta sama dia Ya mungkin Maksudnya itu Sebenernya bukan Secara Apa ya Secara gambel Secara langsung Tapi memang itu ya Istilah Maksudnya Bagaimana Karena nantinya Karena Menurut gue Cinta aja Cinta aja itu Dibisakan sama berang tipis Dimana Ketika lo cinta banget Bisa suatu saat Dalam sekejap Lo bisa benci banget Sama orang itu Dan yang ngebuat hubungan itu Bertar lama Bukan cinta Kasih Sayang Oh gitu Menurut gue Ya percuma juga Kalo kasih sayang Dua-duanya Gak dapet restu Gilain siapa nih Enggak Secara umum Lo mau kasih Mau sayang sama orang Lo gak dapet restu Ya percuma Gak akan jadi juga Bener dong Secara logika Bisa jadi Kalo seandainya Lo kawain lari Bisa Kawain lari Dan akhirnya Saling mengasihi Saling menyayangi Dan bisa aja hubungan itu Bertahan lama Daripada orang yang Jatuh cinta dalam sekejap Iya Yang Cinta buta Tapi Walaupun direstui Dan bisa aja cinta itu Cuma bertahan sekejap Iya Lo bosen gak sih Selalu orang tiap kali Ngobrol sama lo itu Pasti nanyain Lesti Lo pengen gak sih Sesekali dibahas tentang diri lo gitu Bosen gak Konsekuensinya sih bang Konsekuensi Jadi kalo dibiang bosen ya bosen Cuma memang konsekuensinya begitu Karena Dan Lesti pun Gue juga pasti Nyadar Begitu juga Pasti ditanya tentang gue Iya karena Karena menurut gue Sangat jarang orang berbicara Mengenai bagian yang Prestasi lo selama ini Lo sudah Main di sinetron Lo acting sana sini Mungkin lo pernah jatuh Atau lo pernah pingsan Atau lo pernah kecapean Sehingga tidak bisa syuting Itu kan jarang sekali Diobrolin Sempat kesel gak lo Sama orang Aduh kalo gue diundang Pasti bahasnya Lesti lagi Dia bilang kesel ya kesel Tapi ya bagaimana Itu Dijadikan Gansinya Dimana memang Yang ngetop Yang besar itu Nama Leslar Bukan Bilar Bukan Bilar Bukan Les Bukan Les doang Bukan Lar doang Nama yang Gak sengaja gue Sebut Ketika ditanya Muntukul pertama kali Gue ngepos Itu nama yang nyeletuk Satu kata yang Gue gak sengaja Nyeletuk Ditanya nama gue Gue sebut Leslar Akhirnya jadi Jadi berkah Buat semua orang ya Jadi berkah Buat semua orang Buat semua orang Bisa gue bilang Bisa gue bilang Buat semua orang ya Karena saat itu Banyak banget Orang-orang yang Menggunakan judul Videonya Judul kontennya Pake nama Leslar Walaupun gue gak ada disana Iya Dan itu juga Salah satu Gue agak kesel Saar itu Dimana orang-orang Anggap ke pansos Gak macem Terus gue bilang Gue aja gak pernah Anggap orang lain pansos Ketika pake nama gue Nama Lesti Di konten mereka Yang gak ada Nama gue Itu aja wajar aja Menurut gue Gak masalah ya Dan gue justru bersyukur Bang Karena Karena gue bisa ngasih manfaari Buat banyak orang Ya gue pernah di interview Soal itu Gue bilang sih Dengan adanya Lesti dan Bilar Dengan adanya Leslar Berarti Bisa membangkitkan UMKM Iya Usaha mikro Kecil menengah Jadi Banyak orang-orang Yang berjualan Dengan clickbait Nama kalian berdua Banyak orang yang bikin konten Kemarin termasuk gue bikin konten Ngebahas tentang kalian berdua Karena bahasannya settingan Oke Gue menggunakan nama lo juga Gue belum nonton tuh Belum Nanti gue nonton ya Nanti mungkin lo bisa nonton Ada secara garis besar apa isinya Nanti lo nonton Oke nanti Gue harus nonton ntar Harus dong Itu bahas Kalau gak salah Vicky Prasetya juga ya Iya Vicky sama Kalina juga Karena bahasannya tentang settingan Dan Baru-baru ini Kalau lo dengar nama Eli Sugigi Apa perasaan lo Dapat lo gimana Eli Sugigi Lo tau yang sedang beredar sekarang Tau Kenapa sih Eli Sugigi sampai dikaitkan dengan Leslar Dia mau nyanyi Main pisu Tapi kan tangan sendiri Maksudnya? Iya Gitu dia Ngebawa Ya Harus gue Harus keluar dari menurut gue nih ya Iya Yang gue tau ya Yang gue tau kasusnya adalah Dimana dia bahas gue settingan Yang mana hubungan kami tuh udah berjalan 7 bulan Dan sebenernya masalah settingan-settingan itu udah Udah sedikit banget orang yang bahas settingan Yang lainnya udah pada nyadarin bahwa Kita tuh memang ada hubungan Lalu dateng lah Seorang Eli Sugigi Artis Komedian Eli Sugigi Yang ngebahas dimana gue tuh settingan Tapi bahasan dia tuh bukan kalian settingan Dia bilang Kalau gak salah Dia bahas gue Awalnya mungkin settingan Tuh dia bilang gitu Awalnya mungkin settingan Ini sebut hubungan Rizky Bilar dan Leslie Kejora berawal dari settingan Tapi kalau menurut lo yang satu panggung sama gue Yang bisa dibilang Bisa dikatakan Kita termasuk Deket Deket gitu Kita satu-satu kerjaan Satu rumah gitu Ibaratnya Menurut lo gue settingan gak? Kalian satu panggung Menurut lo gue settingan gak? Menurut gue? Ya hubungan sama Leslie Kalau gue liat sampai dengan sekarang Ya gak mungkin settingan lah Anak kalian sedekat itu Cuman pertanyaan gue adalah Kenapa lo selalu gabung sama kita Leslie gak pernah mau gabung sama kita Ya mau Kapan? Dulu kan gabung Iya iya Kenapa pas ada lo jadi gak gabung? Di Lidah kan gabung Kan kita duduk disini ngobrol Lo sama Leslie berdua di pojok Lo bahas yang di Lidah Apa yang di Semarang nih? Semarang juga kan kalian punya ruangan sendiri Tapi kan gue gabung sama kalian Iya itu pertanyaan gue Kenapa lo gabung dia enggak? Berarti yang sekarang Yang dulu dan sekarang sama Lo gabung dari dulu Lo itu berusaha mendekat Ke siapapun lo berusaha mendekat Makanya tiap kali ada orang nanya Bilar gimana? Gue selalu jawab Dia lagi belajar Tapi anaknya baik Gue bilang Attitudenya oke Dia mau belajar Nah Lo pernah nanya gak sama Leslie Kenapa dia gak mau gabung? Ini konten interogasi apa cerara-cerara Gila-gila Enggak Maksudnya ini gue bertanya nih Gue menginterogasi lo Kenapa? Ada gak ucapan dari dia? Ya kalau yang Mungkin ya Asumsi gue Mungkin aja dia tuh gak enak Oh lo gak pernah nanya? Gak mungkin dong Jago banget orang-orang Kan mulut gue sampah Pasti dia tau lah Enggak Dia udah sempat nyinggung gini Dia kan termasuk apa Gak enakan dengan anaknya Dia sempat bilang kayak Kak Bang Jilan kenapa sama dede ya? Gitu doang sih Oh gitu? Jadi gue doang? Tapi sempat gue bilang Sempat gue bilang gini Kalau kamu ada sesuatu Yang mengganjel di mereka Ya tentu kamu harus apa aja Gabung aja Ya mungkin ya gak tau juga sih Mungkin karena lingkungannya cowok-cowok semua kali Sebelum ada lu Lesti itu cuawaan bareng kita Itu udah Lesti tuh udah kayak pelawak Di antara kita Udah ketawa-ketawa Udah ngobrol tuh Udah ngalur ngidul kemana-mana Udah sampe ngebahas selangkangan segala macem Jadi kenapa sekarang tidak? Itu pertanyaan gue Kalau dia bilang Kenapa ya Bang Gilang sama gue? Kenapa cuma gue? Kalaupun ada gue disana Kenapa dia tidak mendekat ke Irfan dan Ramzi? Ini bisa dibikin perdua nih Ntar gue tanya dulu Abis itu gue jawab lagi ntar Gue yakin lu pasti sudah tau Cuman lu lagi memilih kalimat yang baik Gue gak tau Jujur gue gak tau Gue gak tau Kenapa dia tidak mau datang kesini? Untuk interogasi Udah lu ajak emang? Udah? Ya mungkin jadwalnya kali Gue ajak disini Ternyata muncul di atas Lili ntar Itu kan udah lama Bang Yes Udah pernah gue ajak kan Tadi pertanyaannya lu udah pernah gue ajak Udah Kenapa dia tidak mau datang? Oh iya 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 Gue sempet bahas waktu itu Managernya kan yang ngatur Kenapa managernya lebih memilih Tahlil ntar? Bukan Bukan Karena exposurenya lebih besar Bukan Miskom Miskom Itu waktu itu miskom Kalau gak salah Yang gue tangkap ya Gue waktu itu lagi ngantok juga Ketika gue nanya ini Gue sempet ngebahas tuh Yang lu sendiri itu kan Lu bilang Dede kenapa waktu itu Enggak Dia ajak Bang Hilang Justru gak Gak datang kesana Gak punin ajakannya Justru malah datang ke Atta Terus kalau gak salah Dia bilang Ya memang waktu itu saat itu Memang gak bisa kak Cuma Tiba-tiba Di suatu momen Managernya nyuruh langsung ke Atta Nyuruh langsung ke Atta Dimana waktu itu memang ya Dia saat itu ada kerjaan Di hari itu Hari tersebut ada kerjaan Yang mana memang di hari itu Lokasi Atta Deket sama kerjaan yang dia jalanin Yang gue tau sih itu Karena exposure Atta lebih baik Exposure sih enggak sih Kalau menurut gue sih enggak Karena pada waktu itu Bunyi dari Whatsapp gue adalah Kapanpun lu siap Lu kabarin gue Karena gue ngerasa Adik gue nih Jadi kapanpun lu siap Ngombrol lu kabarin Atau mungkin juga Dia malas bang kali Kebahasa Soal masa lalu Orang di Atta bahasa Masa lalu kok Apa? Orang di Atta bahasa Masa lalu Pada saat riski waktu itu Lagi menikah Setelah menikah Mungkin dia tau kali Kalau lu yang nanya Ngombrol lebih dalam Lu lebih percaya orang Yang belum lu kenal Atau keluarga lu sendiri? Gue sih percaya Sama keluarga gue Berarti ada orang Yang tidak percaya Sama keluarga sendiri Iya gue enggak bilang Dia enggak percaya Kita juga Enggak bisa Berasumsi Ya mungkin ada Pertimbangan lain kali Yang terkait dengan Strategi Strategi sih Strategi Yes Bisa bikin Ngeram telur enggak nih Lampu Ya apapun itulah Gue pokoknya Intinya Merasa bahwa Balik-balik lagi Jujur sih sebenarnya Gue tuh pengen ngobrol Sama lu Tapi tidak Ngebahas lestinya Karena seorang bilar itu Pasti banyak yang bisa digali Lu sendiri ya Lar doang Iya Dan ya tadi gue bilang Terus kenapa lu bahas Jadi Kenapa lu bahas Karena exposure Gue butuh exposure Gue butuh adsense Jujur Setelah kita ngobrol selama ini Satu jam Apa pikiran lu Tentang gue Gue adalah orang yang jahat Atau gimana Itu the point Apa adanya Ya 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 begitulah Gue juga harus belajar tuh Berani untuk berbicara Berani untuk vokal Karena Yang kemarin aja Sebenarnya Sebenarnya untuk sesuatu hal yang menganjal Gue termasuk tipe Kalian langsung ngomongin Sama siapapun Cuma waktu itu Saat Saat Yang sama fieldan Yang soal itu Yang tadi Super gue bahas Itu gue sebenarnya di backspace Mau Ngomong Mau bilang Malau tadi nyinder gue ya Gitu Tapi gue Pengen cari kalimat apa Gini Gue takut juga Susah nanti lu lagi gak enak Dan akhirnya takut menimbulkan Enggak lah Kalau waktu itu lu bilang Lu nyindir gue bang Gue akan bilang Iya Gue akan bilang gitu Iya gue nyindir Iya gue tau sebenarnya Cuma untuk basa-basi gue doang Tapi ya gue gak punya keberadaan Untuk itu Tapi yang harus lu tau ya Bilar ya Sekali lagi gue ingetin Kalau gue tidak melihat Ada potensi dari diri orang tersebut Gue tidak akan pernah mau ngomong Mungkin kalau di Indosier gue Tidak pernah melihat itu Karena semua yang hadir Memiliki potensi Dulu ada di Satu acara gue sendiri Gue diduetkan Dengan Beberapa orang Dan bahkan Ada beberapa pengisi acaranya juga Oh kok saya ganti-ganti Rolling ya Kok harus ganti-ganti Gue gak usah sebut acaranya Nanti tau soalnya Oke Terus Pengisi acaranya pun ganti-ganti Kalau gue udah malas sama itu orang Karena dia sepertinya defensif Gak bisa dikritik Gak bisa dikasih tau Gue akan bodo amat Akan gitu gue Nah Sebagai Orang yang kenal lu Menurut gue ya Lebih enak lu digituin Walaupun mungkin cara gue salah Harusnya gue ingetin di belakang Tapi pernah gak menurut lu Gue ingetin lu di belakang pilar Nanti masuk ke bagian ini aja Ini begini Nanti lu gini-gini Masuk ke sini Pernah gak? Pernah Ya Ada kalanya Ketika harus begitu Gue harus begitu Ada kalanya Gue harus sikat di depan Itu kejelekan gue Mungkin sekaligus kelebihan gue Tapi Menurut gue Ya mudah-mudahan lu Mengerti Gue melakukan itu Karena itu ada potensi Dari diri lu Ya Gue harus mengerti Karena Gue berpikir gini Irfan Hakim Ramzi Ya Mereka berkualitas sekali Betul Tapi masa Mau sampai umur 60 tahun Ya Betul Ya Gak ada yang gak mungkin Butuh regenerasi Ada regenerasi Gue mempersiapkan Partner gue nih Paham gak lu? Gue mempersiapkan Cirayut Gue mempersiapkan Lu Jadi Ya Sangat angkus sih Kesannya kalau gue ngomong begini Cuman itu yang terjadi Gue pengen ada tandem Tapi apa lu yakin bang? Selama gue masih Tapi apa lu yakin? Apa? Mereka duluan pensiun daripada lu Ya gue bisa mati besok Atau Mereka belum pensiun? Lu udah pensiun disini? Bisa Lu ke Hollywood? Bisa Cuman setidaknya kita punya rencana dong Kita bisa punya strategi Oke Gitu menurut gue Ini klarifikasi gue langsung ke lu Jadi gue gak akan klarifikasi Bikin video sendiri Kemudian bicara sama kamera Karena menurut gue Lebih gentle seperti ini Terserah lu mau terima Jadi tujuan lu Ngajak gue disini Itu? Banyak hal Banyak hal sebenernya Cuman ya itu dia Yang bisa kita bahas disini Cuman satu pertanyaan gue terakhir Apa? Lu selalu dikaitkan dengan Nesti Kemudian tadi lu bilang Lu adalah orang yang sebenernya Tidak memiliki ambisi Lu pokoknya pengennya Berada di zona aman Tadinya Gue bilang itu tadinya ya Tadinya Tadinya Kalau sekarang lu tanya Mimpi gue banyak banget Apa? Satu Ya mimpi gue Bagaimana gue bisa Mengumpulkan banyak bisnis Aset Ya ujung-ujungnya memang duniawi Ujung-ujungnya Gak jauh dari harta Oh iya gak masalah Atau pencapaian sesuatu Karir Tidak masalah Oke Untuk dari karir sendiri Lu pengen Lu sampai mana? Setidaknya Wandi dimana gue bisa Nge-lead Dalam satu acara Acara besar Program besar Wandi Kita gak tau Nasib seseorang Jadi Seandainya nih Kita balikin lagi Lo mendapatkan partner Kemudian partner lo Diem aja Lo gak akan dapat apa-apa Tapi ketika lo dendam Lo kesel Anjing nih Gue diremehin Lihat gue nanti Itu akan terpacu Dan trik itu dilakukan oleh Soimah juga Nah sekarang pertanyaan gue Terakhir nih buat lo nih Ketika lo nanti Meninggal Lo ingin dikenang orang itu Sebagai apa? Bukan sebagai artis hebat Artis hebat? Gue gak pengen dikenal Sebagai artis hebat Gak pengen dikenal Sebagai artis hebat? Gue pengen dikenal Sebagai orang baik Orang baik Kenapa? Padahal Go lo itu adalah Ingin Nge-lead di Acara besar Kenapa tidak ingin dikenal Sebagai seorang artis Yang hebat? Gue cukup dikenal Sebagai orang baik Kenapa? Iya Ketika gue jadi orang baik Gue bisa jadi Orang yang bisa Memberi penempat Buat banyak orang Ada rasa Rasa syukur Tersendiri bagi gue Rasa kepuasan Tersendiri bagi gue Dan One day pun Suat-suat nanti Ketika gue jadi nge-lead Gue bisa ngasih ilmu Ke junior gue Ya itu Kepuasan batin bagi gue Oke Ambil sih ya Iya Kita minum ya Iya Terima kasih Bilar Ini liquidnya boleh gue minum? Enggak Terima kasih Bilar udah mau datang disini Terima kasih Bang Udah diundang disini Sampai ketemu lagi di Ruang Eterogasi Sampai ketemu lagi di Ruang Eterogasi Sampai ketemu lagi di Ruang Eterogasi Sampai ketemu lagi di Ruang Eterogasi